Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung mencatat kekeringan akibat musim kemarau di 31 kecamatan di Kabupaten Bandung terus meluas. Sebanyak 27 kecamatan terdampak kekeringan atau 119 desa dari 270 desa kurahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bandung sedikitnya ada 90% penduduk dan area pesawahan terdampak kekeringan dan sebanyak 37.000 kepala keluarga atau kurang lebih sekitar 231.000 jiwa terkena dampak kekeringan. Kekeringan yang terjadi bermacam-macam kategori seperti di pemukiman penduduk kondisi debit sumber air yang menurun hingga kini di pemukiman dan area pesawahan sumber air ada tapi menurun dan menjauh antara 100 hingga 500 meter. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, Ahmad Johara, upaya penanggulangan kekeringan salah satunya dilakukan melalui pepanisasi dan sumur dangkal dan diklaim di beberapa tempat berhasil. Kekeringan terparah berada di area pesawahan di Cicalengka, Paseh, dan Cikancung. Sementara itu di pemukiman yang parah kekeringan berada di Tarajusari. Pria yang akrab di Sapa Ajo mengatakan kekeringan secara bertahap peluas sejak Mei lalu hingga saat ini atau kurang lebih lima bulan terakhir. Meski dalam waktu tersebut terdapat hujan namun tidak berdampak kepada penambahan debit air. Bagi masyarakat yang hendak mengajukan permohonan air bersih, segera melaporkan ke Kepala Desa dan ditindaklanjuti BPBD meski terbatas, pihaknya setiap hari menyalurkan air kepada penduduk yang mengajukan permohonan.